Pemirsa detasemen khusus Densus 88 anti-teror Polri melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka teroris di wilayah Lampung. Dari 6 orang yang ditangkap, 2 diantaranya meninggal dunia. Pengembangan kasus ini, saya mulai dengan tersangka atas nama BA ya. Jurubicara Densus 88 anti-teror Polri, Kombes Aswin Siregar menjelaskan 2 tersangka teroris meninggal dunia lantaran melawan petugas saat hendak ditangkap. Pasalnya dalam operasi penindakan tersebut, Densus 88 sempat terlibat baku tembak dengan para tersangka. Dalam insiden kontak tembak tersebut, salah seorang anggota Densus 88 anti-teror Polri juga dikabarkan mengalami luka tembak pada kaki kanan di bagian paha. Meskipun demikian, Kombes Aswin belum bisa merincikan lebih lanjut mengenai jabatan dan inisial para terduga teroris yang ditangkap. Sementara untuk 2 pelaku terorisme yang tewas, menurut Aswin masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Dalam hal ini, Aswin menyebut bahwa tersangka teroris yang baku tembak dengan petugas saat ditangkap berupakan jaringan jamaah Islamia. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.